Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di pertemuan yang ke-12 yaitu tentang Perjuangan Diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia Nah, perlu diketahui bahwa sejak dulu memang kita dijajah oleh pihak Belanda dalam jumlah waktu yang sangat lama ya, terus disitulah kita sudah menjadi bangsa yang merdeka sudah memproklamasikan kemerdekaannya namun disitulah Belanda masih berupaya sekuat tenaga agar Indonesia bisa ditaklukan kembali Nah, disitulah peran pejuang-pejuang bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan Ya, kalau mereka mempertahankan kemerdekaan Nah, kalau kalian semuanya ya, itu sudah lagi bukan mempertahankan tapi mengisi kemerdekaan Baiklah, anak-anak semuanya tentunya kalian terlebih dahulu sebelum melaksanakan pembelajaran berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinannya masing-masing ya, supaya ilmunya nanti bermanfaat dan bekal di kemudian hari lebih baik lagi tentang ilmu yang kalian dapatkan Berdoa mulai selesai Baiklah, anak-anak semuanya kita masukin kepada materi yang pertama dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan yaitu yang pertama diadakannya yang namanya perundingan linggar jati ya kita sudah memperlokamaskan kemerdekaan kita sudah menjadi bangsa yang merdeka namun ternyata Belanda masih belum mau meninggalkan Indonesia sudah merasakan enak sudah merasakan nyaman tinggal di Indonesia selama 350 tahun anak cucunya keturunannya sudah beberapa tahun ingin menjadikan Indonesia menjadi negara jajahan Belanda akhirnya karena kita masih ingin jadi bangsa yang merdeka akhirnya kita mengadakan perundingan perundingan dengan Belanda ya pada waktu itu Belanda dipimpin oleh Sahir Merkong sedangkan Indonesia dipimpin oleh Sultan Sahir ya linggar jati itu diambil dari nama daerah di daerah Kuningan ya daerah Kuningan itu ada namanya daerah linggar jati dari situlah mereka mengadakan perundingan sekarang tempatnya dijadikan sebagai museum ya apabila anak-anak ingin datang ke daerah linggar jati di situ ada museum tempat diadakannya perundingan linggar jati nah dalam perundingan linggar jati tersebut isinya bahwa Belanda mengakui kedelotan RI secara de facto tadi sudah dibahas juga sebelumnya ya Jawa, Madula, dan Sumatera hanya tiga wilayah saja faktanya Indonesia itu hanya Jawa, Madula, dan Sumatera selebihnya itu akan menjadi bagian daripada jajahan Belanda RI dan Belanda akan bekerjasama dalam pembentukan negara RIS Republik Indonesia Serikat dan RI bagian daripada RIS masih di bawah Belanda juga ini perjanjian tersebut kemudian apa RIS dan Belanda bersatu menjadi Uni Indonesia Belanda pokoknya dengan aturan Belanda sendirilah itu ya dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya berarti kita masih di bawah bayang-bayang negara Belanda nah dalam pembentukan ini ternyata Belanda lagi-lagi melanggar perjanjian dan mengingkali janji-janjinya bahkan ingin masih menguasai lagi wilayah Indonesia dianggapnya Indonesia itu masih negara yang bodoh yang gampang diatur ya setelah kita merdeka kita sudah ada persatuan yang sangat kuat tidak lagi bisa dibodohin oleh bangsa manapun ya sehingga dengan perjanjian perjanjian negara jati ini kemudian hilang begitu saja karena Belanda masih mengingkali janjinya ya tidak sesuai dengan ketepatan janjinya dalam perjanjian tersebut nih ya karena menimbulkan konflik dan kelemahan ini melemahkan Indonesia jadi lemah sepat sedikit doang diakuin ya nah akhirnya Belanda melakukan agresi militer Belanda yang pertama apa agresi militer melakukan serangan ya dia yang merjanji dia yang mengingkari dia yang melakukan serangan ya agresi militer Belanda yang pertama karena dia ada dua kali agresi ya 21 Juli sampai dengan 4 Agustus 1947 serangan itu dilakukan oleh Belanda yang diarahkan ke idara Jawa dan Sumatera yang pada waktu itu dibimbingin oleh perwira tinggi dari Belanda legend Simon M. Spur nah kemudian karena kita sudah jadi bangsa merdeka Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi eh Belanda kamu kenapa silibut puluh dengan Indonesia gitu kan Indonesia sudah jadi bangsa merdeka kenapa kamu masih kecampur ya nah disini PBB untuk menghentikan agar tidak ada lagi tembak-menembak diantara keduanya supaya berhentilah udah jangan perang gitu ya nah yang mengatur itu adalah Belanda eh Belanda apa namanya Dewan Keamanan PBB agar tidak terjadi perang antara Indonesia dengan Belanda sekalipun kita sudah menyatakan kemerdekaannya namun Belanda masih ingin menguasai wilayah Indonesia makanya dibentuklah yang namanya KTN Komisi Tiga Negara yang pada waktu itu dalam perjalanan tersebut ya supaya tidak terjadi tembak-menembak tidak terjadi aksi militer Indonesia diwakilkan oleh Australia Belanda diwakilkan oleh Belgia dan pihak Amerika Serikat sebagai penengahnya itu KTN Komisi Tiga Negara ya dan akhirnya apa tetap saja yang namanya dia ingin menjadi penguasa dia selalu mengingkari janjinya Tuh persetujuan lingkar jati sudah diumumkan segala macam ya tapi ternyata dia ingin menguasai lagi akhirnya diadakanlah perundingan yang ke dua namanya perundingan Renville nah perundingan Renville ini di nama Renville diambil dari nama kapal yang di tempat untuk melakukan perundingan nah pada waktu itu terjadi pada tanggal 17 Januari 1948 yang mana delegasi atau wakil Indonesia yaitu Mr. Amir Saripuddin sedangkan pihak Belanda dibimbing oleh R. Abdul Kadir Wiyoto Atmojo yaitu apa dia adalah orang Indonesia yang memihak pada Belanda bisa dibayangkan bangsa Indonesia berjuang mempertahankan kemerdekaan namun ada juga orang-orang Indonesia justru membela Belanda sudah dijajah dibelain makanya dia betah di Indonesia banyak pengkhianat sehingga kenapa kita 350 tahun dijajah oleh Belanda karena termasuk di dalamnya banyak pengkhianat pengkhianat bangsa yang justru mereka rela dijajah oleh bangsa lain nah perundingan ini dimediasi oleh KTN Komisi Tiga Negara yang tadi ya yang dilakukan di kapal milik Amerika Serikat yang berlabuh di Teluk Jakarta nah isi perjanjiannya supaya diadakan dihentikan tembak-menembak antara Indonesia dengan pihak Belanda penetapan garis status quo Renville atau batas antara daerah Indonesia ya dari agresi militer Bandar I dan RI yang diduduki oleh pihak Belanda kemudian dibentuk juga negara RIS oleh kedua belah pihak nah ini semua perjanjian-perjanjian ini adalah yang menguntungkan pihak Belanda namun Belanda selalu mengingkari ya tuh perundingan Renville banyak merugikan rakyat Indonesia ini merugikan rakyat Indonesia akhirnya diadakan lagi perundingan yang berikutnya namun kita sebelum ke perundingan yang berikutnya kita lihat disini ada kapal ini USS Renville tempat diadakan perundingan kapal Renville ya ini orang-orang aja malah dulu foto-fotonya nah akhirnya apa setelah perundingan Renville Belanda melakukan agresi lagi sudah Indonesia dirugikan dia mengadakan perang mulu pokoknya bikin rusuh mulu tuh Belanda akhirnya Belanda melakukan agresi militer Belanda yang kedua yaitu 19 Desember 1948 sampai 28 Januari 1949 dalam agresi militer Belanda yang kedua serangan dilakukan oleh Belanda yang diarahkan ke pangkalan udara Maghuno Yogyakarta dan dilanjutkan ke Ibu Kota RI karena pada waktu itu Ibu Kota Indonesia ada di Yogyakarta maka Yogyakarta dikuasai kembali oleh pihak Belanda dengan menandakan serangan nah dalam serangan tersebut Belanda berhasil menangkap Soekarno yang diungsikan di daerah perapat dekat Danau Toba dan wakil presiden ditawan di Bangka kenapa mereka diungsikan kalau kita melihat kronologisnya Ibu Kota negara kita di Yogyakarta pada waktu itu yang di dalamnya ada presiden dan wakilnya presiden dan wakilnya kemudian diungsikan atau di buang dan disitulah Belanda menyatakan kepada dunia bahwa Belanda menjadi penguasa kembali negara Indonesia itu biadabnya negara Belanda ya terus akhirnya apa Indonesia mengadakan yang namanya Perang Grilia yaitu perang melawan agresi militer Belanda secara diam-diam atau sembunyi sembunyi apa itu Perang Grilia perang yang tidak terikat secara resmi pada ketentuan perang kalau perang kan ketentuan harus membawa senjata tembak-menembak langsung berada langsung disini enggak waktunya enggak terikat kapan saja bisa yang pada waktu itu Perang Grilia dibina oleh Jenderal Sudirman nah ciri-ciri Perang Grilia seperti apa menghindari perang terbuka kalau ketika siang hari menyamar sebagai rakyat biasa dia enggak mau menggunakan senjata perang enggak mau yang petani biasa di sawah yang ngangon kebo yang berjualan di pasar jualan di pasar namun sambil mencari informasi apa yang nanti malam akan dikerjakan nah terus ini apa yang keduanya menghantar musuh secara tiba-tiba begitu malam hari melakukan serangan dadakan kepada pihak Belanda karena dengan cara itu kita bisa menang kalau berhadapan langsung kita tentunya akan mengalami kekalahan karena senjata kita masih sangat terbatas nah nih menghilang di tengah hutan dalam kegelapan malam karena perang Grilia itu kebanyakan dilakukan pada malam hari serangan dadakan malam hari kalau udah malam kan pasti mereka bingung mau nyari kemana karena dia nggak menguasai medan ya bagi Indonesia kan menguasai medan ya begitu serangan lari ke hutan udah aman nggak ada yang nyari lagi menyamar sebagai rakyat biasa tadi dikatakan kalau siang hari mereka yang petani ya tani yang berdagang yang berdagang tapi dia adalah tentara perang kita yang akan melawan perang Grilia padahal ya Belanda nah itulah Belanda bisa ditaklukan nah ini serangan umum ya ya dari agresi militer Belanda yang kedua itu TNI menawarkan serangan dan menepis dunia internasional bahwa Indonesia sudah tidak ada yang tadinya pada saat Belanda menguasai Yogyakarta Ibu Kota Indonesia pada waktu itu Belanda menyatakan kepada dunia internasional bahwa Indonesia sudah tidak ada karena presiden dan wakilnya sudah tidak ada di Ibu Kota akhirnya apa Indonesia mengadakan serangan serangan ya atau perang Grilia kemudian ada serangan umum Sabtu Maret puncaknya serangan pasukan TNI yang datang pada tanggal malam malam 1 Maret ini ya ini sudah dikoordinator oleh banyak orang lah ya nah dari serangan perang 1 Maret itu ya serangan pada malam hari kemudian apa yang diserang yaitu menyerang lagi mengambil alih kembali Ibu Kota Indonesia yang ada di Yogyakarta nah dalam serangan tersebut Indonesia berhasil menguasai Yogyakarta dan disitulah menyatakan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada terus mendukung perjuangan diplomasi di forum PBB agar PBB membantu istilahnya ya untuk adanya forum diplomasi antara Indonesia Belanda dan PBB itu maunya Belanda apa kita sudah merdeka maksudnya kamu masih ingin jajah mulu gitu kan sehingga minta dukungan daripada PBB membantu untuk menyelesaikan masalah tersebut akhirnya apa mendorong terjadi perubahan sikap Amerika Serikat yang berbalik menekan Belanda yang tadinya Amerika itu istilahnya mendukung Belanda tapi begitu perjuangan kita di malam satu Maret tersebut akhirnya Amerika berubah sikap dan sikapnya menekan Belanda agar melakukan perundingan lagi dengan Indonesia terus disitulah dalam apa namanya serangan tersebut meninggikan moral rakyat TNI yang sedang bergerilia sehingga dikatakan TNI berani berani melakukan serangan kembali dan menunjukkan bahwa kita masih ada dengan semangat juang yang tinggi TNI itu dalam perang gerilia bisa menaklukan Belanda ya mematahkan moral dan semangat pasukan Belanda akhirnya pasukan Belanda mengetahui bahwa ternyata Indonesia sudah menjadi negara yang hebat dalam perang tersebut sekalipun perangnya perang gerilia kalau perang langsung ketentuan perang ya kita kalah senjatanya kita gak komplit sedangkan perang gerilia semuanya Indonesia kapan dia mau nyerang itulah menjadi ketakutan tentara Belanda dalam perang tersebut akhirnya diandakan lagi perundingan yang ketiga yaitu Rumroyen Rumroyen diambil dari nama dua pemimpin yang pada waktu itu Indonesia dipilih oleh Muhammad Rum dan Belanda dipilih oleh Van Royen maka disebut dengan perundingan Rumroyen kemudian delegasi Indonesia diperkuat oleh Muhammad Hatta dan Sultan Hamengkubwono ke-9 walaupun ada diwakilkan oleh Muhammad Rum namun dibantu juga oleh Muhammad Hatta dan Sultan Hamengkubwono isi perjanjian Rumroyen yaitu mengeluarkan perintah kepada TNI untuk menghentikan perang Gerilia jadi pihak Belanda agar menghentikan perang Gerilia ya suruh menghentikan tapi dia sendiri gak bener gitu kan terus bekerjasama mengembalikan perdamaian ketetipan dan keamanan ikut serta dalam KMB nah dalam Rumroyen ini sudah agak mendingan sudah banyak membantu Indonesia nanti suruh mengadakan yang namanya KMB konferensi meja bundar mempercepat penyerahan kedaulatan secara daulat sepenuhnya kepada negara Indonesia dalam KMB tersebut terus pihak Belanda menyetujui kembalinya pemerintahan RI ke Yogyakarta memimpin menghentikan gerakan militer dia menjamin menghentikan gerakan militer jadi dia tidak akan mengadakan perang militer lagi dan membahaskan semua tahanan politik siapa tahanan politik tersebut yaitu Muhammad Hatta dan Ijinio Sukarno yang waktu ditahan ya di Deket Danok Toba dan di di arah mana satu lagi tadi dimana tuh di bangka ya Tidak tidak mendirikan negara-negara yang dikuasai oleh RI jadi semua negara yang dikuasai oleh RI tidak lagi Belanda Belanda gak boleh mendirikan negara di negara Indonesia negara di atas negara namanya tidak boleh tidak akan mendirikan negara-negara ada negara ada negara ada negara Indonesia Serikat ada negara macam-macam ya mencetujui adanya RI sebagai negara dari negara kesatuan negara Indonesia Serikat dan berusaha dengan sungguh-sungguh agar segera dilaksanakan penyelenggaraan konferensi Meja Bundar ini pendudukan Rumpoyen ya orang-orang Belanda banyak disitu ini Muhammad Rump nah sebelum diadakan konferensi Meja Bundar Indonesia mengadakan konferensi tersendiri ya sebelum diadakan KMB para pemimpin RI melakukan politik dengan BFO yang bertujuan agar RI dan BFO bekerjasama dalam memandukan kekuatan nasional untuk menghadapi Belanda jadi untuk menghadapi Belanda kita persiapkan dulu apa yang perlu kita siapkan untuk menghadapi Belanda karena namanya Belanda itu licik hasil keputusan konferensi tersebut ya BGN Coms For Federal Overlake BFO atau Pertemuan Musawarah Federal konferensi ini diadakan dua kali yaitu tanggal 19-22 Juli dan tanggal 31 Juli nah disitu BFO menyokong tuntutan RI atas penyerahan keluarga tanpa ikatan-ikatan politik maupun tanpa ikatan ekonomi agar segera diserahkan seluruh wilayah Indonesia namun ya apakah nantinya akan ke semua disilakan ke Indonesia kita lihat nanti di konferensi meja bundar ya langsung aja nah inilah konferensi meja bundar ini konferensi yang terakhir antara Indonesia dengan Belanda di KKMB karena bentuk meja meja yang raksasa dan bundar nah di Belanda dibinat oleh Perdana Menteri Belanda yaitu Dr. William Dres delegasi Belanda dikutai oleh Mr. Van Marseven Indonesia dibakilkan oleh Muhammad Hatta dan delegasi BFO oleh Sultan Hamid dan Unsi dibakil oleh Chris Lay nah dalam konferensi meja bundar itu berlangsung sangat alot alot itu berarti sangat ya sulit ya sulit itu diputuskan karena ada dua masalah pokok yang sangat sulit untuk dipecahkan yaitu masalahnya apa Indonesia menginginkan Uni itu si Uni itu sifatnya sementara tapi Belanda menghendaki permanen namanya Uni Indonesia Belanda pinginnya pinginnya Belanda ada nama Uninya Indonesia itu Uni Indonesia Belanda terus kemudian masalah apa hutang Hindia Belanda ya Indonesia mengakui hutang Belanda sampai penyerahan Belanda ke tangan Jepang begitu Belanda diserahkan ke tangan Jepang udah selesai gitu kan namun Belanda menghendaki sampai berlangsungnya konferensi termasuk konferensi meja bundar ini semua yang menanggung adalah Indonesia kalau Indonesia kan maunya sampai Belanda menyerah kepada Jepang tapi ternyata Belanda maunya sampai berakhirnya konferensi konferensi terakhir apa konferensi meja bundar itu sangat alot sekali akhirnya isi tersebut Indonesia dijadikan sebagai negara RIS penyerahan kedaulatan kepada RIS paling lambat tahun 1949 dan menyetujui hutang Hindia Belanda ditanggung oleh RIS jadi hutang-hutang itu ditanggung oleh RIS sampai berakhirnya konferensi nah tapi ada satu disini kedudukan Indian Barat akan ditentukan satu tahun setelah penyerahan kedaulatan setahun begitu Indonesia diserahkan berdaulat semuanya tetapi masih ada satu pulau yaitu Indian Barat masih dipertahankan oleh Belanda dan masih diduduki oleh Belanda tahun berapa itu 49 kita merdeka 45 49 itu Belanda masih pengen ngobok-ngobok Indonesia dan bahkan dalam perundingan tersebut Indian Barat masih ditahan oleh pihak Belanda ini gambar meja yang budar sangat besar itu berlangsung juga sepup lama ya tadi ini ya bahwa KTN konferensi 3 negara wakil-wakil orang-orang yang mewakili pada KTN tersebut ya baiklah anak-anak semuanya demikianlah materi untuk pertemuan kali ini kita sampai ketemu lagi di materi yang berikutnya yaitu nanti akan kita bahas lagi yaitu materi-materi yang berikutnya baiklah anak-anak semuanya kurang dan lebihnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh